selamat pagi flowchart bahasa terstruktur kemudian flowchart dan yang terakhir disini yang masih berkaitan dengan algoritma murni itu adalah yang namanya pseudocode apa sih itu pseudocode pseudocode adalah langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan kode yang tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu jadi disini kalau kemarin yang paling sederhana kita menggunakan bahasa terstruktur kita membuat sebuah kode-kode yang kita membuat sebuah algoritma yang runtut menggunakan bahasa sehari-hari kemudian di pertemuan kemarin kita juga membuat algoritma menggunakan bagan-bagan yang ada alur-alurnya disini kita akan mencoba membuat menuliskan algoritma lagi tapi dengan menggunakan kode kode yang tidak terikat pada bahasa program tertentu artinya apa artinya kode dalam pseudocode itu tidak bisa langsung dirun atau dijalankan di komputer tetapi itu hanyalah sebuah kode asal-asalan ya asal-asalan memang asal-asalan yang kita gunakan untuk menampilkan logika kita algoritma kita seperti itu nah jadi pseudocode apa untuk pseudocode kita menggunakan bahasa inggris yang simple oke disini kenapa bahasa inggris karena disini pada bahasa pada bahasa pemrograman itu rata-rata menggunakan bahasa inggris jadi kalau kita ingin menulis algoritma tetapi ingin kita tulis mirip dengan kode yang akan dibuat maka kita harus menggunakan bahasa inggris kemudian seri pseudocode yang kedua adalah tidak ada standar aturan yang berlaku standarnya tidak ada oke nah disini kita langsung masuk saja ke contoh karena disini materinya simple saja tidak banyak yang perlu ditampilkan seperti saat kita belajar flowchart kita langsung masuk ke contoh saja oke disini ada sebuah algoritma start alas tinggi luas ini apa ini ini adalah deklarasi ya kita mereklarasikan alas tinggi luas kemudian masukkan tinggi kemudian masukkan luas sama ada alas kali tinggi oh iya mohon maaf saya lupa 0,5 kali alas kali tinggi oke silah saya perbagi luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi ini luas apa ini luas segitiga kemudian kemudian setelah ketemu luasnya kita tampilkan luas seperti itu kemudian n ini adalah program untuk mencari luas segitiga berdasarkan alas dan tinggi nah kalau konsep seperti ini jadi pertama kali kita deklarasikan variable yang kita pakai tempat-tempat yang kita pakai yaitu alas tinggi dan luas kemudian kita masukkan alas tinggi kemudian kita cari luasnya kemudian baru tampilkan luas nah disini bisa kita ubah menjadi sudo kode untuk sudo kode tidak ada aturan baku tetapi sebaiknya kita berikan nama dulu namanya apa program segitiga oke kemudian pada sudo kode ada baiknya kita bagi menjadi dua bagian yaitu deklarasi deklarasi variable dan juga deskripsi langkah untuk di deklarasi variable itu apa deklarasi variable adalah simbol ini simbol deklarasi disini kita mendeklarasikan setelahnya menyampaikan kepada komputer variable apa yang ingin kita pakai kita deklarasikan ada alas tinggi luas kemudian disini kita titik dua nah alas tinggi luas itu apa alas dan tinggi mungkin alas dan tinggi itu kita bisa buat angka bulat kalau angka bulat itu adalah integer kita akan belajar seperti itu kita akan belajar nanti kalau kita sudah masuk bahasa pemrograman kalau misalnya tidak tahu apa sih itu integer bisa kita kasih tahu aja bilangan bulat kemudian luas nah luas karena ada setengahnya setengah kali alas kali tinggi itu bukan bilangan burat jadi kita pakai bilangan real atau bilangan utama seperti ini kalau bilangan bulat bisa nanti kalau sudah paham tentang tipe-tipe data akan ada yang namanya integer integer itu bilangan bulat kemudian untuk luas itu kita pakainya float float seperti itu nah kita belajarnya besok aja tapi kita kita buat simple saja disini ada yang namanya deklarasi kita harus deklarasikan variable-variable yang kita pakai variable itu apa variable adalah wadah yang kita gunakan untuk menyimpan nilai kemudian deskripsinya nah deklarasi itu masuk adalah ini kemudian deskripsinya yang ada di bawahnya yang pertama kita menggunakan bahasa inggris kalau masukkan itu bisa kita bisa pakai adalah reat atau read baca read alas kemudian read tinggi kemudian kita cari luasnya luas sama dengan 0,5 kali ingat kali bukan x ya tetapi bintang alas kali tinggi kemudian yang terakhir kita tampilkan kalau tampil itu bisa kita display bisa kita write kita pakai write saja write luas seperti ini oke sudah jadi seperti ini ini adalah notasi algoritma pseudo kode nah kalau pseudo kode ini tidak bisa kita tidak bisa langsung kita buat sebagai apa namanya kita buat sebagai untuk algoritma pseudo kode ini tidak bisa langsung kita run kita jalankan sebagai program harus kita buat menjadi program terlebih dahulu oke sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati